Hai semuanya gimana kebar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Gristone Channel dan ini adalah segmen Analisa Pagi. Segment dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman hari ini kita berada di tanggal 27 Juni 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman di perdagangan hari ini akan ada beberapa release data yang cukup penting ya. Yang pertama itu ada data terkait dengan Eurogroup Meeting dari Uni Eropa sore hari. Malam harinya kita akan dapat data terkait dengan Continuing Jobless Claim. Kemudian juga ada Core Durable Good Order. Lalu ada Core PCE Prices. Tolong di note ini bukan data inflasi ya. Data inflasinya kita akan dapat besok teman-teman. Kemudian ada data terkait dengan GDP dari Amerika Serikat. Lalu ada Good Trade Balance, Initial Jobless Claim. Kemudian Pending Home Sales. Beberapa data ini bakalan cukup mempengaruhi pergerakan dari USD. Tetap waspada bagi teman-teman yang melakukan trading. Kemudian di perdagangan besok kita akan dapat beberapa data penting yaitu ada Core PCE Prices Index. Ini adalah data terkait dengan inflasi dari Amerika Serikat. Forecast-nya sudah muncul di mana Core PCE diekspektasikan bakalan turun dari 2,8 menjadi 2,6. Semoga ini terrealisasi. Oke sekilas saja besok kita akan bahas lagi terkait dengan data ekonomi besok ya. Oke teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan beritanya. Aku mau forward satu event atau campaign dari Tokocrypto. Ya top up dapat profit. Jadi event ini adalah event buat teman-teman yang melakukan deposit di aplikasi Tokocrypto kalian. Mulai dari 20 Juni sampai 12 Juli 2024 teman-teman berpeluang untuk mendapatkan semacam cashback. Teman-teman bagi kalian-kalian yang melakukan depo. Jadi syaratnya teman-teman wajib untuk verifikasi atau melakukan KYC tahap pertama. Bagi yang sudah punya akun bisa langsung ikutan. Bagi yang belum bisa daftar dulu dengan barcode yang aku sediakan di atas. Atau bisa pakai link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian syarat yang berikutnya teman-teman bisa melakukan depo minimum 1 juta rupiah dan berlaku kelipatannya untuk mengikuti campaign ini. Ini hanya berlaku untuk pair, USDT, BTC, dan juga IDR. Artinya teman-teman bisa depo lewat wallet lain. Lewat exchange lain juga bisa. USDT atau BTC kalian. Atau teman-teman yang depo pakai IDR bisa langsung lewat bank atau pakai wallet. Nah selama periode event teman-teman dilarang melakukan withdraw atau penarikan dana kalian ke rekening ataupun ke wallet yang lain. Atau hingga 13 Juli 2024. Jadi dilarang withdraw. Nanti akan dikalkulasikan langsung oleh tim dari Toko Crypto dan yang berpeluang mendapatkan poin atau yang mendapatkan rewardnya tentu saja adalah yang sudah terpilih. Kepada 100 top pemenang yang mengikuti event ini akan berpeluang untuk memperoleh hadiahnya. Syarat dan ketentuannya berlaku. Teman-teman silakan cek link yang ada di kolom deskripsi untuk melihat seperti apa syarat dan ketentuannya. Jangan lupa juga untuk submit nomor UID kalian di link yang aku juga sediakan di kolom deskripsi. Jadi di sana ada form yang bisa teman-teman ikutin ya. Silakan di-submit. Kalau data kalian sudah terekam ya teman-teman tinggal mengikuti eventnya aja lebih lanjut teman-teman. Itu sih event dari Toko Crypto. Next kita akan bahas pemberitaan yang ada pada market. Kemarin ada narasi terkait dengan US Government yang melakukan perpindahan aset kripto mereka. Jadi sebelumnya kan ada tuh pemerintahan Jerman yang juga sudah memindahkan aset Bitcoin yang mereka punya. Kemarin juga lumayan. Ya lumayan rame ada berita terkait dengan pemerintah Amerika Serikat yang juga memindahkan aset Bitcoin sitaan yang mereka punya. Senilai 4.000 Bitcoin berpindah kemarin. Tapi dari Kiyongju yaitu analis sekaligus CEO dari CryptoKwan ini sudah meyakinkan bahwa pemerintah Amerika Serikat belum sama sekali melakukan penjualan. Jadi yang memposting FAD tersebut itu sebenarnya bertujuan untuk membuat market panik kembali. Dan pemerintah Amerika Serikat tidak sama sekali melakukan penjualan apapun. Lalu berita yang lain datang dari salah satu anggota DPR yang dikabarkan sedang introduce bill atau rancangan undang-undang untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran khususnya pembayaran pajak pada federal. Ini mungkin cuma berlaku untuk beberapa kalangan saja. Jadi ini sebuah langkah yang menurut saya cukup menarik teman-teman. Kenapa demikian? Bitcoin saat ini kan tidak boleh dipakai sebagai alat transaksi. Namun kalau pakai bayar pajak ya ini coba untuk dibuka peluangnya. Jadi perwakilan atau DPR Matt Gaetz itu memperkenalkan rancangan undang-undang yang memungkinkan pajak pendapatan federal dibayarkan dalam bentuk Bitcoin. Wah ini inovasi yang menurut saya sangat-sangat bagus untuk pengembangan penggunaan Bitcoin ke depannya. Pelan tapi pasti Bitcoin mulai dijadikan sebagai alternatif. Kemudian berita yang lain datang dari FTX. Saat ini sedang melakukan votes. Baru melakukan voting terkait dengan rencana mereka dalam melakukan pencairan dana aset kripto yang masih dipegang. FTX ini mirip seperti Mongox yang sudah collapse. Beberapa dana masih dipegang oleh FTX sendiri dan kedepannya bakalan di likuidasi. Tentu saja voting yang akan dilakukan ini akan memerlukan waktu. Sampai akhirnya pengumpulan pencairan dana dan siap dibagikan kepada investor itu mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi kita masih dalam proses, teman-teman. Kedepan tentu saja akan ada vote terkait dengan FTX yang bakalan menjual aset Bitcoin mereka. Sama lah seperti sekarang Mongox ya. Beritanya cukup rame. Padahal Mongox sudah collapse dari 2014. Bayangin tuh sekitar 10 tahun baru bisa dicairin. Jadi lama banget prosesnya. Oke dari berita yang lain adalah terkait dengan pengembangan blockchain dari TON. Tiga minggu yang lalu TON memperkenalkan USDT sudah ada di jaringan dari TON chain. Dan sekarang USDT sudah mengalami lonjakan pengguna atau penggunaan transaksinya terus mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 100 juta meningkat sampai 500 juta hanya dalam waktu 3 minggu. Ini menunjukkan bahwa penggunaan blockchain dari Telegram itu sangat-sangat tinggi. Blockchain dari TON ini sangat-sangat tinggi. Teman-teman. Sudah ada game play to earn yang rame. NFT, marketplaces. Kemudian juga penggunaan transaksi di jaringan Telegram juga makin lama makin masif. Dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu ancaman nih untuk blockchain-blockchain lain yang lebih besar kayak Solana, Polkadot, atau mungkin Ethereum sekalipun. Karena ada pesaing yang sangat-sangat kuat dari Telegram yang muncul sebagai rising star. Itu, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain Oh iya, ini hamster sudah ada di XT Exchange ya. XT.com, teman-teman. Langsung nge-pump. Harganya ada di 0,69. Itu bagi teman-teman yang tertarik sih. Kemudian dari berita yang lain ada Binance yang mendapatkan lisensi atau izin perizinan dari pemerintah Dubai untuk memperdagangkan aset kripto mereka, teman-teman. Jadi dengan bangga Binance sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mendapatkan izin di Dubai. Sebagai Virtual Asset Regulatory Authority. Jadi tentu saja saat ini Uni Emirat Arab bakalan mengizinkan untuk rakyat mereka mengikuti KYC dari Binance Global Exchange. Karena mereka sudah sah di sana, teman-teman. Jadi ini berita pengembangan dari Binance. Siap-siap tuh para Sultan Dubai bisa berinvestasi di Binance. Kemudian dari berita yang lain datang dari Fun Egg. Ethereum ETF will be free as battle for dominance hit-up. Jadi kalau kita lihat dari berita saat ini Ethereum ETF bakalan mendapatkan approval kurang lebih tanggal 2 Juli 2024. Berarti sekitar 5 hari ke depan. Siap-siap nih, sudah mulai rame persaingannya. Saat ini sih Fun Egg memberikan fee sekitar 0,2%. Sementara ada beberapa hedge fund lain yang juga memberikan fee yang kurang lebih mirip tapi lebih murah. Teman-teman seperti Franklin Templeton dikabarkan ngasih fee sekitar 0,19. Lebih murah 0,01 daripada Fun Egg. Jadi para hedge fund sekarang berebut ngasih fee yang paling murah untuk para konsumen mereka, para investor mereka. Biar mereka tertarik untuk invest di Ethereum ETF. Kita akan lihat seperti apa debut dari Ethereum ETF ini apakah sangat menarik atau bagaimana respon dari para investor. Sementara itu, kalau kita lihat dari data Soso Value, arus keluar masih sedang terjadi pada Grayscale. Sementara Fidelity, kemarin ada arus masuk sebanyak 49 juta. Kalau kita lihat dari chart ini, selama 7 hari beruntun, memang para hedge fund ini mengalami arus keluar yang sangat signifikan. Dan baru di perdagangan kemarin ada 1 titik cahaya, hijau. Meskipun cuma 1 titik, namun ini mengindikasikan tekanan jual yang sudah mulai sedikit berkurang. Jadi semoga harga Bitcoin bisa cenderung lebih stabil dengan adanya hedge fund yang masuk lagi ke market. Setelah 7 hari, sell off terus. Dan menurut Gustavo Faria, saat ini kita lagi berada dalam local bottom. Setelah Bitcoin drop cukup dalam dari beberapa hari terakhir, saat ini kita berada di potensial local bottom. Secara teknikal, memang Bitcoin punya level support kisaran 57.500 something. Dan level support tersebut cukup kuat untuk menahan pergerakan dari Bitcoin. Dan kemarin sempat turun sampai level 58.000, tapi akhirnya rebound ya. Bitcoin naik ke 62.000, tapi sekarang sedikit melandai turun. Nanti kita akan bahas seperti apa teknikalnya. Kemudian berita yang lain datang dari Polygon. Polygon sedang melakukan uji coba terkait dengan token baru mereka, yaitu POL. Teman-teman. Jadi kan Polygon ini punya token namanya Matic. Nah Matic bakalan di-upgrade. Ganti token lah, migrasi. Menjadi token namanya POL. Dengan mekanisme yang kurang lebih serupa, namun lebih ditingkatkan. Teman-teman. Sekarang mereka sedang melakukan upgrade untuk proof of staking kegunaan dari proof of stake mereka. Jadi melakukan uji coba ini akan terus berlanjut sampai ke depannya. Kita nggak tahu sih, nggak dikasih tanggal kapan selesai. Tapi yang pasti sangat-sangat dinantikan. Polygon 2.0 bakalan segera rilis. Lalu berita investasi datang dari Binance Lab, teman-teman. Baru aja Binance Lab mengumumkan Infrared Finance, salah satu penyedia proof of liquidity. Ya, AMM. Atau Automate Market Maker. Yang bakalan mendukung beberapa projek DeFi dan juga DEX. Ya, baru aja Binance Lab mengumumkan untuk melakukan investasi di Infrared Finance. Tentu saja ini bisa menjadi salah satu sinyal bagus. Siapa tahu Infrared ini nanti listing token, teman-teman. Bisa di-node. Karena yang backup ada Binance. Oke, itu dari beberapa berita yang ada pada market. Cukup menarik ya. Kalau kita perhatikan, gimana nih pergerakan dari market Bitcoin. Secara pergerakan, kemarin DXY mengalami kenaikan, teman-teman. Naik sekitar 0,4%. Dan ditunjang dengan penurunan yang terjadi pada market Bitcoin. Syukurnya, BTC Dominance kemarin juga kembali turun. Dan sekarang, BTC Dominance berada di level support yang sangat-sangat penting. Kalau kalian perhatikan, BTC Dominance ini sudah lama sekali mempertahankan trendline yang terbentuk sejak 2022. Selama itu, Bitcoin Dominance selalu respect dengan level support tersebut. Support dari trendline yang garis warna biru ini, teman-teman. Lihatlah, selama 2022 sampai sekarang terus mengalami kenaikan. Artinya, dominasi pada Bitcoin itu sangat-sangat tinggi. Ya, mungkin karena impact dari peluncuran BTC ETF kemarin. Dan, ya, posisi sekarang kita lagi berada di level support. Dan menurut saya sangat-sangat krusial. Dan ini potensinya adalah rebound. Sangat tinggi potensi reboundnya karena selama setahun trendnya begitu terus, ya kan? Jadi, kalau andai kata nih BTC Dominance menguat kembali karena dia mantul di area level support ini, maka siap-siap altcoin akan berpotensi tertekan. Kembali tertekan. Namun, kalau skenario-nya berbeda, ternyata BTC Dominance di breakdown, itu akan menjadi narasi yang super bullish untuk altcoin yang lain, teman-teman. Sementara, kita masih menunggu terkait dengan release data PCE ini. Jika PCE kita positif, artinya data inflasi menunjukkan tren penurunan dari 2,8 menjadi 2,6, maka itu bisa melemahkan dolar. Dan semoga saja market lebih kayak berfokus ke altcoin, teman-teman. Sehingga altcoin bisa dapat momentum buat kenaikan yang lumayan kuat. Gitu. Jadi, kalau kita perhatikan, beberapa altcoin kayak Kaspa ini lagi strong, naik 8%. kemudian Solana agak strong juga, dia lagi berada di level support. Kemudian, yang lain masih lesu, AAV juga ada sedikit rebound kecil, Tone sangat-sangat stabil di posisi 7,5. Kemudian, aku perhatikan juga ada Agix, Singlarity Net, terus juga ada Ocean Protocol, sama VAT AI juga lagi dalam posisi penguatan. Jadi, bisa dipantau tuh token-token yang lagi strong saat ini. Ya, jadi itu, teman-teman, Bitcoin gimana? Bitcoin saya rasa ada potensi rebound jangka waktu pendek. Sementara ini, smart money kosong, volume perdagangan cenderung yang nggak terlalu tinggi, namun ada indikasi penguatan jangka pendek, teman-teman. Setelah Bitcoin kemarin turun, menyentuh area support kisaran 58 ribuan, pergerakan Bitcoin ada sempat rebound, dan secara jangka pendek juga kemarin ada kecenderungan membentuk pola rising wedge pattern di sini. Kita coba zoom. Nah, ini teman-teman, dia kemarin bikin rising wedge, dan sudah terkonfirmasi breakdown, ya, cuma breakdown yang terjadi ini sepertinya membuat ABC corrective. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah A, ini B, C. Mungkin potensial kita running ke WFC, and then kita siap lagi untuk running untuk penguatan jangka pendek. Saya rasa sih bakalan ada rebound jangka pendek pada pergerakan dari Bitcoin ini. Tapi, untuk pastinya kita tentu saja perlu melihat data ekonomi ini. Data ekonomi hari ini dan juga besok bakalan sangat-sangat menentukan kemana arah dari Bitcoin. Semoga bisa dapat potensi recover. Kemarin, volume perdagangannya cukup bagus, cukup interesting lah. meskipun pergerakan smart money belum ke-detect, teman-teman. Jadi, saat ini belum ada indikasi reversal pada Bitcoin. Cara candle belum ada, cuma ada potensi jika rilis datanya positif, maka bisa jadi pergerakan Bitcoin menguat. Kemarin juga aku perhatikan dari Fear and Great Index, ini aku sempat posting di komunitas Telegram, ya, Fear and Great Index 2 hari lalu berada di poin 30, kemarin di poin 46, yang berarti adalah sebenarnya di poin 30 ini adalah kesempatan buat akumulasi. Ya, ketika Fear and Great menunjukkan fear, fase fear itu adalah fase yang sangat-sangat ya, harus dimanfaatkan, teman-teman. Karena, ya, kita beli ketika marketnya lagi fear. Sementara ketika dia sudah greedy, nah, itu udah hati-hati, jangan FOMO, gitu. Itu sih, jadi at the end of the day, saya menunggu recover terjadi pada market, especially Bitcoin. Semoga BTC Dominance juga bisa turun, sehingga banyak altcoin bisa mendapatkan momentum kenaikannya. Karena kalau aku perhatikan, kebanyakan altcoin sih sudah berada di level support, ya, jadi, ya, sama-sama menunggu recover atau bounce terjadi pada beberapa aset ini. Kayak Algorand juga udah double bottom, ya kan. ini WLD agak lesu sih. Cardano juga kecenderungannya mirip, seperti Algorand. Volkadot juga udah create, apa namanya, hit level support kemarin. Jadi, tinggal menunggu recover aja buat banyak altcoin, teman-teman. Paling gitu aja deh buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. At the end of the day, kita tunggu rilis data ekonomi hari ini dan juga besok akan sangat-sangat menentukan. Jadi, gitu aja. Buat teman-teman yang mau dapat informasi-informasi tentang market crypto bisa langsung join di komunitas telegram kita atau yang suka garap airdrop bisa langsung join di komunitas airdrop kita ya. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi, sekian aja. Akhir kata saya Andri. Makasih. sub indo by broth3rmax